Ketemu lagi di Sportmania Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Dikutip dari Motorsport, tim pabrikan Aprilia yang akan berdiri sendiri. Ternyata tahun ini belum juga memasang target podium juara untuk perjalanan MotoGP 2022. Ini jelas merupakan musim yang bagus dibandingkan masa lalu. Kami benar-benar ingin bertarung pada 2022. Pertama-tama kami akan menjadi tim pabrikan. Tetapi jika kami melihat kemajuan kami selama 3 tahun terakhir, kami berharap 2022 akan mengkonfirmasi pertumbuhan ini dan memungkinkan kami untuk menutup kesenjangan penyakit terbaik. Tapi kami masih kembali. Jadi perjalanan masih panjang. Lebih lanjut, Rivola membeberkan bagaimana pendekatan yang mereka terapkan pada Maverick Finales selama perjalanan 2021 lalu. Pendekatan yang kami lakukan dengan Maverick adalah menggunakan palapon sebagai ujian, kemudian mencoba berbagai bagian dan konfigurasi setup untuk mencari tahu apa yang terbaik untuknya. Dengan cara ini kami mengorbankan hasil balapan dan sedikit juga kepercayaan dirinya yang menjadi sedikit lebih sulit untuk dibangun. Kepada Tutomotoriwe, pos Ducati, Luigi Dallin yang menyebut bahwa Bagnaia dapat memaksimalkan performa Ducati dengan gaya balapnya. Karena Peko dianggap mampu memanfaatkan kinerja band depan 100%, sedangkan yang lain tidak bisa. Bahkan dianggap galinya bahwa gaya balap Peko yang membuatnya lebih baik dibandingkan 4 petarung Ducati lainnya yang juga merebut podium. Jelas bahwa Peko menggunakan gaya berkendara yang berbeda dari pembalap Ducati lainnya. Sangat istimewa, karena menggunakan band depan 100%. Di Ducati kami memiliki gaya berkendara yang berbeda. Dan motor yang oke harus memberikan kesempatan kepada pengendara untuk menggunakan pacuan dengan cara yang dia inginkan. Saya percaya motor kami mampu melakukannya sekarang. Kepada Korsetimoto, Jorgo Lorenzo mengatakan bahwa Rossi adalah pembalap hebat. Tetapi walaupun demikian, ia pun mengaku bahwa dirinya adalah pembalap tercepat pada tahun 2015. Hal itu ia ungkapkan mengingat saat balapan di Sepang 2015 lalu. Bahkan jika Rossi tidak dihukum, ia akan finish diurutan keempat. Honda dan saya lebih cepat di track itu. Saya lebih cepat dan saya pantas menang. Meski saya yakin Valentino berpikir berbeda. Mereka dengan gelar terbanyak di kategori teratas adalah Agustini dan Rossi. Tanpa mengambil apapun dari apa yang dilakukan Giacomo. Saya katakan Rossi. Karena seperti Maradona dalam sepak bola, dia sangat bagus di dalam dan di luar lapangan. Dia adalah seorang pemimpin dengan banyak kepribadian dan karisma. Dan ini juga harus diperhitungkan. Dikutip dari Bedok GP, Quartararo menegaskan bahwa kepribadiannya berubah saat berada di atas motor. Kamu tidak bisa memulai balapan dengan mengatakan pada diri sendiri bahwa dirimu yang terbaik. Saya mengubah kepribadian saya ketika saya naik sepeda motor. Saya menjadi seorang pembunuh. Tanpa itu, kamu tidak bisa menjadi juara dunia. Di samping itu, baginya tidak ada teman dalam pertarungan. Namun, ia mengaku akan tetap menghormati pembalap-pembalap yang ada di depannya. Dan kemudian dilibasnya. Pria yang ada di depan saya, itu tidak normal. Hormat itu iya. Tetapi teman itu tidak. Linservis tahu bahwa musim 2022 tidak akan menjadi tahun yang muda bagi timnya. Jika mereka ingin mempertahankan gelar yang dimenangkan oleh Quartararo. Sebelumnya, Quartararo telah memberikan ancaman kepada Yamaha untuk tidak menutup kemungkinan bergabung dengan tim lain. Jarvis juga sadar masa depan Fabio belum tentu di Yamaha. Dan tidak pasti setelah tahun 2022 berakhir. Sekarang kami telah bergerak. Karena Frankie memiliki kontrak hingga akhir 2023. Dengan Fabio tentu saja. Kami sangat senang melihatnya tumbuh di Yamaha. Dan untuk hasil yang telah diraihnya sejauh ini. Masa depan yang sangat baik. Jelas niat kami adalah mempertahankan Fabio untuk 2023 dan 2024. Apakah kami sudah mulai berbicara dengannya tentang detailnya? Tidak. Apakah kami akan segera melakukannya? Tentu iya. Luigi Dallin yang menyatakan bahwa pesaing terkuat mereka untuk perebutan gelar juara dunia MotoGP 2022. Bukan lagi Honda yakni Yamaha. Diketahui sepak terjangkuat Tararo di atas M1 sangatlah spesial bagi Dallinnya. Hingga sukses meraih kelar juara dunia MotoGP 2021. Transmisi yang mulus yang diperkenalkan Honda misalnya. Adalah ide yang sangat bagus. Namun selalu sulit untuk berbicara tentang pabrikan lain. Tetapi saya pikir Yamaha adalah pesaing utama saat ini. Dengan Fabio Quartararo, maka mereka memiliki pembalap yang sangat bagus. Mereka memenangkan gelar juara dunia. Itu membuktikan mereka yang terbaik. Untuk pertama kalinya dalam 26 tahun, maka MotoGP akan tersaji tanpa sosok Valentino Rossi yang memutuskan pensiun balap pada 2022. Disebutkan bahwa MotoGP 2022 akan tergantung pada pertarungan antara tiga pembalap utama, yakni Quartararo, Bagnaia, dan Mark Marquez. Kepentingan yang sama terus berlanjut akan tergantung pada Quartararo, Bagnaia, dan Mark Marquez dan perusahaan. Ketika saya bergabung dengan Dornar di awal tahun 90-an, ada dominasi pembalap Amerika Utara. Dan saya meletakkan tangan di atas kepala membayangkan apa yang akan terjadi ketika mereka pensiun. Dan kemudian Dohan, Griffill, Rossi, Stoner, Lorenzo, dan Markquez muncul. Terang Manel Arroyo selaku manajer Dona. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania! Terima kasih telah menonton video ini.